Intro Ya, Pemirsa kembali lagi dalam Hukum di Mata Bawo dan kita akan masih lanjutkan perbincangan kita dengan Cak Bawo tentunya Cak Bawo, kita masih bicara soal aksi begal ini loh kan ya marah terus masih sering kejadian dari zaman dulu sampai sekarang itu ya pancetai loh Cak nah sebenernya harusnya itu yang seperti apa sih? harusnya itu pencegahan dulu atau pemberantasan kalau menurut Cak Bawo itu yang lebih efektif yang mana sih Cak? zaman baulah sampai sekarang gitu iya betul jadi sebetulnya ada teori kalau ini benarkan jadi sebetulnya efektifnya pencegahannya bagaimana kejahatan nggak seperti ini kalau pemberantasan ya kan habis malah tambahan jadi oh gitu nggak takut oh gitu Cak? orang kayak gitu kamu ya apa bisa kemari nggak? ini ada ini satu variabel satu konteks seperti ini mati nggak apa-apa kayak gitu ya? oh iya? iya kenapa? ternyata hidup seperti ini jadi dia juga frustrasi dengan ekonomi dan sebagainya itu bukan mata loh ini bukan karena tetap pepet masalah ekonomi akhirnya dia juga seperti ini ini hanya satu sampling satu variabel aja iya betul tapi saya belum bisa meneliti yang lebih jauh nih iya kalau meneliti yang lebih jauh nanti saya akan menyimpulkan begitu iya tapi yang jelas iya? segi preventifnya pencegahnya dari pemberantasan iya yang paling penting ya? paling penting contohnya begini gimana? ada semacam status sekarang ini ada undang-undang teroris iya kalau undang-undang itu ada berarti teroris banyak betul iya jadi harus saja pencegahan bukan pemberantasan pemberantasan tambah iya toh? iya toh? iya 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 seperti LPG dimatikan satu itu meragui maka satu dosososos gitu jadi ini ada satu teori yang kami seraku seraku ini iya sebagai pakar ya untuk meneliti tentang bagaimana sih kejahatan itu kok iya gak bisa sampai kapanpun gak bisa tapi untuk meminimalkan iya tapi hilangpun gak bisa itu namanya dunia iya betul iya kan? iya betul jadi penting sekali pencegahannya sehingga bagaimana setelah dicegah terus bagaimana didudukan dengan satu masalah sehingga ee negara memang sesuai dengan undang-undang dasar janganlah undang-undang dasar ini di macem-macem lah iya 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 macem-macem dalam arti diganti dan sebagainya ya iya ini kan ish wadlah yang penting adalah bagaimana pasal 34 itu mengatakan bahwa negara bertanggung jawab kemesinan gitu iya saya mau tanggung jawab toh dan pelantaran ya pelantaran yang tanggung jawab negara bagaimana negara-negara sekarang ini banyak korupsinya nih susah nih iya 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 jadi itu ya cak bawah artinya pencegahannya itu ya dari ya diperbaiki dulu ya ke ekonomiannya iya ekonominya diperbaikan dulu bagaimana menata ekonomi masa dahi dulu kok seperti ini terus menerus jadi inilah ya meskipun ya memang apa ya kalau populasinya pendudus begitu ya ya toh tapi ya gak nyerahkan kalau dulu adanya KB keluarga berencana itu nata keluarga berencana diterencanakan sekarang pokoknya ya orang tahu sendiri anak banyak juga tapi dikarenakan begitu pesatnya begitu penduduknya muda begitu sampai sekarang akhirnya itulah memang meskipun ya negara ini tentang hubungannya dengan bagaimana sih negara kaya Indonesia ini kaya nih ya kalau memang bener-bener dimanfaatkan ya sumber dayanya sumber area yang begitu pesat tapi bagaimana sebetulnya harus ini di apakah sehingga akhirnya tepat guna untuk memberikan pekerjaan bagi masyarakatnya nah kalau masyarakat sudah bekerja aman ya betul seperti itu kenapa ya saya coba kembali lagi saya kapan itu ke Jepang ya ke Jepang nih terus ke Singapura ke Kuala Lumpur perbandingan nih nah di sana itu tidak ada orang menemui ke kebandingan tidak ada orang pengemis karena kejahatan tidak ada nih tapi anehnya kalau di Singapura kalau ada suatu persoalan wih tanggap tidak tahu dari mana jadi sudah merupakan bagian dari CCTV itu sudah ada di Jepang demikian tidak ada orang orang gelandangan dan sebagainya ya nah itulah berarti apa negara ini adalah apa ya bisa mencegah atau preventifnya ya mencegah satu kemiskinan berarti kalau disini itu makanya orang bicara ya negara kita makmu dan sebagainya kita harus jangan begitu lah ngomongin gitu tapi ya negara bagaimana mengangkat kemiskinan sebenarnya gitu ya 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 karena efeknya nanti ya itu tadi balik lagi ya Cak Bowo kejahatan itu tadi ya ya jadi saya ini sangat bahagia sangat senang sekali ini ketika adanya masyarakat kita SD SMP SMA gratis sekolah pendidikan nah kalau juga pendidikan ini menekan akan kejahatan sebenarnya tapi sekarang bayar lagi nih jadi saya meridup itu saya itu pada waktu jamannya SP gratis ya 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 sekarang kembali lagi seperti ini bagaimana katanya makmur ya katanya sejahtera hmm polong hmm ya cari nih ini kita sejatera juga mana sejatera apa yang ada sejatera ada itu select British semakin kaya oh select British tapi kita itu gangun select British mengelilingi masyarakat kita ketika adanya pemulihan wah bunuhnya salah presiden bunuhnya salah lah tapi dong dong aneh gak dapat apa-apa apa apa yang diberikan pada masyarakat seperti ini hmm hmm cepat digiring aja mau kalau ada pilihan legislatif wah ini wah kaya kaya gitu kaya iya 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 barang harusnya jadi barang harusnya jadi perketes tau belakaya tau aku ya apa sih belakaya gitu ya itu tadi lho apa tadi tadi tong kosong nyaring bunyinya itu tadi ya itu ya air tenang menghanyutkan air tenang menghanyutkan air keriting kembali lagi faktor pencegahan itu sebenarnya paling penting kondisi ketika negara itu ekonominya juga mulai membaik tentunya juga angka kejahatan juga semakin lalu kondisi ketika ini kejahatan terus ya katanya dulu wah reformasi rakyat akan beri katanya negara dari mana ngomong begitu tapi buktinya, realnya banyak pegal dan sebagainya sampai kewalan polisium banyak pegal ini jadi tiap daerah yang lawan itu harus ada kering serse kering serse kering serse kering serse jadi kalau gelap-gelap itu ya tentunya gini saya amedakan ini saya kan seringkali di luar negara ini ya kalau contohnya di Singapura ketika ada kejahatan dari mana kalau disepi tapi ketika ada yang berguduk dari mana ya itulah tadi saya katakan di Jepang juga begitu jadi orangnya padahuk semua itu ya jadi kalau antri antri sebenarnya jangan sampai sobat-sobat sobat-sobat berarti apa di sini di sini itu angka pengangguran daripada pekerjaan banyak pengangguran banyak pengangguran saya sendiri mengerti tentang perusahaan-perusahaan itu ketika ada pekerjaan yang ngantri banyak makanya kalau jangan pingin harus memang harus seperti ini antara ini kembali lagi nih antara pekerja dan itu majikan dan sebagainya contohnya itu harus memang jangan ditekan kalau ditekan lari semua nih ya betul contohnya saya di Batam ini eh lari semua kosong perusahaan-perusahaan di Batam penuh katanya wah ini ini adalah proyek seperti Gingapur Tenggara yang sepi ya gitu tadi nah apa yang menjadi persoalan eh gak tanya pajak pusat eh pokok-pokok lah perusahaan ini kembali untung saya ini di sini kembali untung Pak Bowo yak menbuntung hati itu terus siapanya lari dari sana nah itulah jangan sampai ini harus dibina jadi perusahaan-perusahaan dibina supaya memberikan satu eh lapan pekerjaan iya benar-benar di sini gak dibina iya bina saka hehehe gimana tuh Cak Bowo iya yang itulah jadi ini adalah memang saya sendiri iya tau seperti masyarakat itu iya seneng ada hukum di mata bawahnya ini gak aneh ini gak rianing kenapa memberikan sesuatu yang objektif iya betul gak ada yang ditutupi iya sehingga masyarakat tahu iya hukumnya begini-begini tahu iya oh kalau mau padahal si Pate melakukan hukum ingat iya 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 betul iya betul ingat loh iya 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 nah ini apa yang ingin disampaikan nih sama Cak Bowo nih iya kan kepada masyarakat dan juga pemerintah oh iya apa nih dua-duanya masyarakat harus patuh hukum masyarakat jangan melakukan perbuatan yang melanggar hukum iya karena kalau melanggar hukum berarti hubungannya dengan sengsaraan iya dikarenakan kecuali kalau korupsi bisa sewa kamar dan sebagainya tapi kalau orang biasa jangan lah iya betul jangan turut iya biarlah orang yang sudah kalau main hukum sendiri dan sebagainya tapi iya ini adalah untuk masyarakat nah pertama iya kenalnya hukum dikenali hukum ning iya betul hukum rumah tabolo betul kalau dikenali hukum maka tidak bisa dihukum iya betul kan tau tau hukum tau kan gak mungkin dikenali hukum lu gak akan masuk hukum iya 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 betul ini iya betul iya hukum dan perOTA saya sudah coba jika miljet dan ini itu kejahatan berkurang percaya gak? 100% gak 99% 100% nah kalau pendidikan itu sudah memang setel bagus kemudian sama gitu sama gitu nih ya kesehatan nih kesehatan terus kemudian pejabat-pejabat ya pejabat-pejabat nih berikanlah tentang arti tentang korupsi janganlah korupsi ini uang rakyat nanti rakyatnya susah diberikan pemahaman juga arti, janganlah pak gua terus memahaman sama ngerong nih dididik, dididik, dididik saya kira sekarang tapi kayak itu itu hati-hati jadilah, jadi memberikan pekerjaan pada rakyatnya pada itu ada pejabat-pejabat bagaimana ini hanyalah satu hanyalah kena di wajah pada masyarakatnya itu meskin semua oh dari mana kan gitu tapi kalau kejahatan meningkat itu buktinya bahwa negara kita itu angka ekonominya berkurang kejahatan itu tidak lepas dari ekonomi itu teori tidak akan bisa teori memang lumusan nih nah oleh karena itu kemudian penegak hukumnya polisi ini ya setelah lepas dari TNI ya sebagai bagian negeri ini tapi undang-undangnya saya sebutkan jadi wajib memberikan suatu kenyaman keaman bagi masyarakatnya nah tiap-tiap ada pencegahan jadi kalau itu yang penting bukan pemberantasan jangan pencegahan dulu kalau pemberantasan mati semua nantinya jangan jangan itu tidak benar itu ya zamannya dulu itu tidak benar karena negara kita negara hukum jadi salah benar itu harus di pengadilan bukan adalah hukum itu untuk untuk merimbah ya kalau merimbah ya untuk perang aja perang aja rakyatnya kan itu biar berkurang oh sorry ngantur jadi tidak sampai kalau itu benar-benar adalah orang pemimpin yang akan memberikan sesuatu yang berhubungan dengan kenyamanan itu adalah bagaimana pemimpin itu ya memang benar-benar punya suatu wibawaan ya baik terima kasih cabowo hari ini apa yang kurang cabowo apa yang kurang sudah cukup sudah cukup enggak gue tambah lagi mau meliputi semuanya tadi ya mulai dari masyarakatnya pemerintahnya hal-hal yang perlu dilakukan enak ya betul iya cak ini adalah ibadah kita memberikan satu masyarakat ini nih masyarakat sudah tidak melakukan perbatan ini mana nih ibadah iya ibadah ikhlas tapi orang-orang memberikan ini iya iya betul gak biasa sekali tuh iya terima kasih cabowo untuk waktunya untuk informasi edukasinya ini semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini juga memberikan manfaat tentunya ya nah bagi pemirsa yang ada di rumah tentunya tapi harus iya harus ingat ingat setiap malam Jumat malam jam 8 malam tentu saja hanya dihukum di Matabowo cecek Surabaya TV Surabaya TV dong tering iya aduk itu jadi sama dengan apa nih iya ini edukasi pendidikan gratis tapi tepat guna tepat sasaran iya edukasi pengetahuan hukum cakep gak cakep banget cabowo lah saya yang cakep iya canteng waduh rasanya cantik loh oh iya oke terima kasih untuk edukasinya bulan-bulan hari ini cabowo dan pemirsa demikian Hukum di Matabowo untuk edisi kali ini saya Faryame beserta seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan anda kita ketemu lagi minggu depan salam Surabaya TV selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati